Intro Liburan dulu sebelum gaspol balapan di Mandalika Para rider MotoGP mulai keasikan nikmati indahnya alam Indonesia Usai menjalani pekan balap MotoGP Jepang di Motegi akhir pekan lalu Beberapa pembalap Grand Prix memutuskan untuk langsung bertolak ke Indonesia Sebelum menjalani balapan di sirkuit Mandalika Lombok pada 13 hingga 15 Oktober 2023 mendatang Ada jarak dua pekan setelah seri Jepang menjelang seri Indonesia Majoritas pembalap dan anggota tim pun memilih pulang ke negara masing-masing untuk rehat dan berjumpa keluarga Namun sebagian memilih menjalani liburan di negara-negara Asia Tenggara Salah satunya tentu Indonesia yang juga akan menjadi tuan rumah seri ke-15 di MotoGP musim ini Ada pun rider-rider yang memilih liburan terlebih dahulu di Bali Tetapi juga ada yang lebih memilih liburan di Lombok sekalian Saya menjalani balapan-balapan di Jepang dengan hasil tak memuaskan Rider monster energi Yamaha Fabio Quartararo langsung bertolak kembali bersama dua sahabatnya Yakni sang asisten Thomas Mauban dan fresh officer TH3 Racing Matilde Mokaral Al diavolo tak terlalu aktif di media sosial Tetapi ia mengunggah Instagram sedang bersantai di pinggir kolam renang tempat dia menginap Pembalap speed up racing Moto2 Alonso Lopez merupakan rider yang lebih memilih untuk langsung bertolak ke Lombok Usai menjalani balapan di MotoGP Setibatnya di Lombok, pembalap Spanyol ini langsung berenang di tempat dia menginap Dan tentu saja juga menikmati pemandangan sekitar Lombok dengan bersepeda Uniknya, dia dikejutkan dengan adanya dokar yang sedang lewat di depannya Sontak langsung direkam menggunakan ponsel yang dibawanya Pembalap Pertamina Sage Racing Team juga terlihat sedang menikmati sop serta mping yang dibelinya di salah satu restoran di Bali Pembalap Honda RNF Aprilia yang belakangan ini menunjukkan progres positif dalam performanya, Raul Fernandes Juga langsung berangkat ke Bali usai berlaga di Jepang Dalam Instagram story-nya, Fernandes langsung keliling canggu dengan motor bersama sang sahabat Sekaligus asisten pribadinya Alberto Navarro Pembalap Vietten Oli Racing GP Moto2 Zonta Van Den Corpe Dan pembalap Vision Track Racing Moto3 Joshua Watley juga sama-sama berlibur di Bali Lewat Instagram story, keduanya kompak mengunggap foto kelam renang, tanda bahwa mereka sedang bersantai Pembalap Vietten Oli Racing Moto2 Philip Salak juga berlibur ke Bali Lewat Instagram, pembalap asal Ceko ini mengunggap foto dirinya sedang bersantai di sebuah kolam renang Dengan latar belakang pemandangan sawah dan pohon kelapa Menyenangkan bisa mendapatkan beberapa hari untuk rehat di Bali sebelum tagar Indonesian GP Selamat siang Indonesia, tulisnya Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton!